Nomor 16 Ini ada istilah baru Namanya range atau daerah hasil Range itu daerah hasil Range Daerah Hasil Jadi ada domain, ada code domain, ada range Nah, disini ada persamaan kuadrat Persamaan kuadrat ini bisa dipaktorkan enggak? Coba Kalau bisa dipaktorkan Kita ilustrasikan dulu biar paham benar-benar ini Ceritanya seperti apa Disini X, disini X Oh, bisa ini Min 5 plus 3 Eh, plus Ya, betul Min 5 plus 3 Oke, jadi X sama dengan 5 X sama dengan min 3 Nah Disini kalau kita lihat A-nya disini positif Ya, A-nya disini positif Karena A-nya positif Ya, A lebih besar dari 0 Maka Grafiknya tersenyum seperti ini Ya, kalau kita ilustrasikan Atau diilustrasinya disini aja Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini Disini 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Disini 3 Min 1, min 2, min 3 Disini 5 Dan dia tersenyum seperti ini Ya, oke Nah Disini Domainnya Nah, ini adalah domain Ini domain Daerah X ini domain namanya Domain Domainnya itu dari main 4 Dari main 4 sini Ya Sampai 2 2 disini 2 Nah Disini 2 Sampai main 4 Inilah range Nah, disini Y-nya disini adalah range Nah, daerah ini adalah range Ini yang ditanyakan Ya Ini adalah range Daerah hasil Daerah yang menghasilkan jawaban Jadi ini adalah Y itu adalah kayak hasilnya Atau Daerah kodomain Ya, kodomain Nah Disini adalah X-nya domainnya Jadi hasil itu Y-nya Atau hasil Oke ya Jadi saat Disini Main 4 Dia menghasilkan Angka berapa disini Ini paling tinggi pasti Main 4 ini Ya Jadi saat X sama dengan Main 4 Maka F Main 4 Atau Y-nya F main 4 ini sama dengan Y-nya Ya Ini sama dengan X kuadrat Yaitu Main 4 Kuadrat Dikurangi Ya Dikurangi 2 kali main 4 Ya kan Dikurangi 15 Disini 16 Ditambah 8 Dikurangi 15 Jadi ini adalah 9 Jadi ini nilainya 9 Jadi nilai paling tingginya itu 9 Bisa dipastikan Kalau enggak B Ya C Enggak mungkin yang lain Nah kemudian nilai paling rendahnya Terjadi saat 2 Disini Ini maksimum Disini nilai minimumnya Dari rentang ini loh ya Dari rentang ini Nah Tapi Nah ini penting Antara Main 4 Sampai 5 Itu Paling rendahnya bukan Main 2 Bukan saat di 2 Ya Jadi dari Main 4 Sampai 5 Itu kan 9 Ya Jaraknya kan 9 9 kan 4,5 Nah Puncaknya di 4,5 Jadi 1,5 Itu puncaknya Ya Puncaknya di 1,5 Disini Jadi Lebih Puncak bawahnya itu Bukan pada saat 2 Jadi kalau kita Zoom itu Nah disini puncak Ya Puncak itu terjadi Saat 1,5 Ya Jadi antara Main 4 Tambah 5 Kan 9 9 bagi 2 Kan 4,5 Jadi mundur ke sini 4,5 4,5 Atau kita bisa gunakan rumus Ya untuk puncak Ya nanti kita gunakan rumus juga Jadi ini adalah Paling rendahnya Nah Kalau kita mau gunakan rumus Puncak itu Saat X nya Puncak saat Puncak bawah ya Puncak bawah Bawah Saat X sama dengan X sama dengan Min B Per 2A Ini puncak bawah Min B berarti B nya adalah 2 Per 2A A nya 1 A nya 1 1 Ya harusnya 1,5 Puncak itu Wah ini rumusnya apa ya Rumus puncak itu Turunan pertama ya Sih Bentar 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 Kalau lupa Rumus kayak gini Enak diturunkan aja Y sama dengan A X Kwadrat Tambah B X Tambah C Kalau turunkan Ini 2A Tambah B Sama dengan 2AX Tambah B Sama dengan 0 Maka X Satu dengan Min B Per 2A Ya benar Min B Per 2A Jadi 2 Dibagi Oh iya Bukan Min 4 Dari 3 Dari 3 Sampai 5 Ini kan 8 Mundurnya 4 Satu Ya betul Gara-gara ngeliat ini Jadi salah Harusnya kan dari Ini Titik potongnya Terhadap sumbu Ini akar-akarnya kan 3 ya 3 ke 5 Ini kan 8 8 dibagi 2 Kan 4 Mundur 4 Saat 1 Rumusnya gak salah Aku yang salah hitung Ya Maaf Ini 1 itu saat Titik minimum Titik Minimum Jadi titik minimum Tidak terjadi pada saat Saat tangkanya 2 Tapi pada saat tangkanya 1 Jadi yang dicek perlu 2 Ya Jadi titik minimumnya itu Tempatnya dimana Rentang disinanya itu Jatuhnya dimana Jadi Untuk soal nomor 16 ini Paling efektif Disket gambarnya Ya Biar tahu Yang terjadi apa Ya Yang lebih bawah mana Antara batas ininya Sama titik Terkecilnya Atau titik balik minimumnya Nah titik balik minimum Terjadi saat X sama dengan Min B per 2A Ini adalah Bisa diartikan Ini adalah sumbu simetri Simetri Atau Apses dari Titik balik minimum Titik Balik Minimum Kalau kelas 10 Belum Paham Cara ini ya Ini Dipelajari di kelas 11 Ya Ini tadi karena Rupa rumus Akhirnya Menggunakan Cara ini Tapi nanti Kelas 11 Akan sangat memudahkan Turunan ini Oke Sekarang Titik paling rendahnya Kita masukkan Ya Saat F Dimasukkan 1 Saat F1 Ini titik balik minimum Minimum ya Saat F1 Ya Angka 1 Didapatkan dari rumus ini Ini adalah 1 kuadrat Dikurangi 2 Kali 1 Dikurangi 15 Sama dengan 1 Dikurangi 2 Dikurangi 15 Sama dengan Loh Berapa ini 16 ya Eh 16 Betul Kok tidak ada di sini 16 Oh ada Ada Dari min 16 Sampai 9 Nah Oke ya Di sini Karena X nya Di sini ada Sama dengannya Ya Karena ada Sama dengannya Artinya min 4 Ini ikut Karena ada Sama dengannya Artinya 2 Juga ikut Nah hasilnya Range nya Min 16 Dan 9 nya Juga ikut Makanya di sini Juga ada Sama dengannya Ya ada Sama dengannya Seperti ini Oke Jawabannya adalah Yang C Sama dengannya Sama dengannya Sama dengannya